Hadis yang pertama Dalam menggoda manusia Lihatlah bagaimana generasi kaum Nuh Syaitan tidak langsung Menyuruh mereka menyembah kepada orang-orang Soleh tersebut, tetapi syaitan Bertahap, kata syaitan Bangun dulu patung-patung Tujuannya untuk mengenang mereka Agar kalian termotivasi, agar kalian menyembah Allah lebih khusyuk Syaitan tidak bilang langsung sembah mereka Kalau syaitan bilang langsung sembah mereka, syaitan gagal Namun syaitan adalah syaitan yang sabar Sehingga Jangan dulu Akhirnya dibangun Kemudian satu generasi lewat, satu generasi lama Zaman Nabi Nuh, mungkin umur mereka Entah berapa, ratus tahun Syaitan sabar ratusan tahun Tidak nyuruh pada syirik, sabar dulu, tenang-tenang Jangan buru-buru, anak buahku Jangan buru-buru, sabar Setelah generasi tersebut meninggal Ilmu sudah dilupakan Baru kemudian dia menyuruhkan kepada generasi Setelahnya Untuk menyembah patung-patung tersebut Sekarang mungkin kalau orang ada bikin-bikin sarana kesyirikan Mungkin tidak ada yang sembah Kita tidak tahu kapan Suatu saat kalau dakwah tidak ada Siapa yang menjelaskan tentang syirik secara detail Lama-lama orang menyembah Hal-hal tersebut Bahkan saya sering sampaikan Ya ikhwan, coba untuk perhatikan Dakwah Kelompok mana yang paling detail menjelaskan tentang kesyirikan Dengan detail-detailnya Saya katakan cuma kelompok sunnah Yang menjelaskan kesyirikan dengan begitu detailnya Atau mungkin kalau ngaji tempat-tempat lain Tidak ada yang menjelaskan kesyirikan secara detail Sarana-sarana kesyirikan Dilarang secara detail Kecuali kelompok-kelompok sunnah Yang diatas menhajus salaf Ada pun kelompok-kelompok yang lain Mereka tidak detail Atau menyebut secara numpang lewat Begitu saja Tidak pernah ada pengajian khusus seperti ini Antun bisa cek Kalaupun ada mungkin 1, 2 orang, 3 orang Tapi bukan merupakan sesuatu yang merata Ada pun salafiyun Orang-orang yang berusaha berjalan diatas manajus salaf Inilah tujuan utama dakwah mereka Agar orang bisa mengenal apa? Tauhid Agar orang bisa meninggal tidak terjumus dalam kesyirikan Agar mereka meninggal tanpa syirik sama sekali Syirik besar maupun syirik kecil Itu tujuan utama mereka Ini itu hanya disuruhkan oleh Orang-orang yang mengerti betul tentang agungnya Tauhid Sehingga mereka menganggap itu perkara yang sangat besar Dan mereka beri perhatian yang sangat besar terhadap Masalah Tauhid 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 Tauhid